Kalau ada perbedaan pandangan, duduk sama-sama. Kalau memang perbedaannya ini yang pokok, harus diluruskan. Karena menyalahi. Tapi kalau furwaiyah, jangan berkelahi. Itu kan pilihan. Ada manhaj, ada madhab. Itu berbeda. Contoh, manhaj itu apa? Manhaj itu yang pokok-pokok. Jalan dari nabi. Kita sholat ini ya. Sholatnya satu manhaj. Nggak mungkin beda manhaj. Dibuka dengan takdir, ditutup dengan salam. Selesai. Tapi dalam menunaikannya, ada beberapa orang yang tidak bisa mengerjakan hari yang sama. Diberilah pilihan. Contohnya apa? Mau sujudkan, ada yang bisa dengan telapak tangan, ada yang bisa dengan lutut. Nabi berikan kedua-duanya. Supaya bisa milih. Dari mulai bacaan. Kita baca. Di sini mulai masalah. Karena sejak ayat ini turun, di Arab sendiri ada yang nggak bisa baca sod. Bilanya sin. Dipaksa-paksa sampai kiamat kurang dua hari, nggak akan bisa. Misalnya sin. Sod. Sin. Sod. Sin. Sod. Sin. Putbul ilma walau bi-sin. Putbul ilma walau bi-sod. Sin. Sod. Sin. Itu nggak bisa. Makanya turun riwayat pakai sin. Ihdi nasiratul mustaqim. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod. Disebut-sebutkan zai. Sembut-sebutkan zai. Sin. Zai. Sod. Zai. Nggak bisa. Makanya bacanya pakai zai. Ihdi nasiratul mustaqim. Ada tiga riwayat. Kenapa? Karena lidah orang Arab pun beda-beda. Saya spesialisasi di bahasa Arab. Mendalami bahasa Arab. Itu karena cinta Quran. Disertasi saya sekarang ini yang sedang disiapkan. Satu di antaranya. Itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Jadi ngaji tafsirnya plus bahasanya. Itu begitu dibacakan. Turun tiga riwayat itu dibaca dengan sin, sod, dengan zai. Sampai tujuh riwayat. Di Libya itu negeri penghapal Quran nomor dua di dunia. Guru saya pernah cerita. Ada dua orang penghapal Quran 30 juz. Ribut. Karena saat baca tadi yang satu pakai son, satu pakai sin. Dia bilang yang pakai sin, sin. Yang pakai son, son. Panya aja pada sheikh kita. Begitu datang sama sheikh. Bijak kali sheikhnya. Ikrah ya bunai. Kamu baca. Ihdina sirapal mustaqim. Hasbuk. Bagus. Kamu baca. Ihdina sirapal mustaqim. Bagus. Satu pakai son, satu pakai sin. Apa kata gurunya? Kalian berdua salah. Walaupun bacaannya bagus. Yang benar. Ihdina sirapal mustaqim. Bagus. Gurunya mau cakap. Kalaupun kalian hafal. Tapi baru bisa satu ilmu. Jangan saling menyalahkan. Belajar dulu. Mungkin dia punya alasannya. Antum baca wabduha. Di sana saya mengajar. Ada yang wabduha. Wabduha. Wallayni iza saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma'oleh. Walala akhiratu khairul laka minalu. Antum ketawa. Di sana saya baca. Wabduha. Ketawa dia. Kenapa? Karena dia gak biasa baca. Bacanya eh. Apakah merubah makna? Tidak. Caranya yang baca. Berbeda. Karena listannya gak biasa. Sama. Sepeda. Kata orang Bandung. Datang ke medan. Sepeda. Apakah barangnya beda? Tidak. Bungkus itu barang. Sama. Sepeda. Dengan sepeda. Barangnya sama. Nah demikianlah sunnah dalam perbedaan itu. Nah ketika kita memilih. Gak mungkin dibaca semua. Gak mungkin saya pimpin sholat. Wabduha wabduha wabduha. Wal layni iza saja. Wal layni iza saja. Gak khusyum amun. Pilih salah satu. Nah ketika dipilih. Bahasa Arabnya. Ma zahaba ilaihi. Apa yang cenderung kita ambil memudahkan kita. Disingkat jadi madhab. Di madhab itu bukan kelompok. Madhab itu pilihan. Satu madhaj. Bisa beda madhab. Madhab itu pilihan yang memudahkan. Cuma pilihan itu mesti bersandar pada keterangan Nabi. Gak boleh kreasi sendiri. Contoh. Bismillah itu ada 70 hadith. Dibaca dalam sholat. Cara baca dari Nabi 4. Bisa dijaharkan. Bisa sir silent. Tapi kalau silent. Gak usah ditempelin kemi. Itu namanya jahar. Pengen ngasih tau saya silent. Itu jahar. Lalu yang ketiga. Gak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Alhamdulillah. Yang ketiga. Riwayatnya dari Abu Hurairah. Dibaca rakaat pertama jahar. Selanjutnya gak dibaca. Sebuah dua rakaat. Boleh. Rakaat pertama jahar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Tapi kan gak mungkin. Saya pimpin sholat. Baca keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dibaca seluruh sekali. Bisa. Mesti pilih salah satu. Ketika memilih itulah. Mada haba ilaihi adi hidayat. Apa yang cenderung ingin dipilih oleh adi hidayat. Pilih salah satu. Untuk memudahkan jemaah. Maka. Al-imam Abu Hanifa. Pilih langsung hamdallah. Imam Malik sama. Pilih langsung hamdallah. Imam al-Syafi'i dijaharkan. Untuk mengingatkan ada riwayat ini. Dibaca pun ada pahalanya. Imam Ahmad bin Hanbal. Ambil tengah-tengah aja lah. Saya hormati semuanya. Saya sirkan. Saya silentkan. Tapi kan gak bisa diwaca semua. Makanya pilihan Imam Syafi'i disebut. Madhab al-Syafi'i. Yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Dalilnya. Merujuk ke Nabi. Pilihan Imam Ahmad. Madhab Hanbali. Bukan kelompoknya Imam Ahmad. Pilihan beliau. Sesuai garis ke Nabi'inya. Ada dalilnya. Yang Imam Abu Hanifa. Madhab hadafi. Imam Malik. Madhab maliki. Itu maksudnya. Jangan sampai anda masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Beda manhaj. Pergi. Nah itu akhirnya belum paham. Dan kalau belum paham. Jangan dicela. Kalau dicela sama-sama gak paham juga. Jangan dicela. Duduk. Belajar. Pelan-pelan.